Nah jadi ini makam dari Pangeran, ini sejaman dengan Kerajaan Banjar, ini sejaman beliau ini sejaman dengan Pangeran Soekrama, nah nisan ini besar, ini besar banget nih, ini bukan nisan wanita tapi beliau ini Pangeran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Gusti Muhammad Mufianur yang sudah subscribe di channel, terima kasih Nah kali ini ulur penulisuran makam Kerajaan Banjar, itu di jaman Pangeran, itu Pangeran Soekrama, nah hari ini kita melihat kondisi makam-makam dari kerabat atau keluarga Kerajaan Banjar yang ada di Denosalak ini Nah salah satunya ini adalah, ini adalah makam dari Pangeran, nah mutip ini, ini adalah mutip dari Pangeran ukirannya ini, nah beliau ini adalah itu anak sultan Kalau mutip besar seperti ini, biasanya itu dari anak sultan, biasanya ini besar sekali nih, kalau ini sudah lapokan, sudah dimakan zaman, tapi ini sejujurnya ini ukirannya besar nih Ini mutipnya ini ada kembang sekaki, seperti ini, kalau ada kembang sekaki itu, itu mutip dari Pangeran, nah kalau seperti ini Pangeran Nah sama juga ini Kalau ini, itu Itu Laki Pangeran, nah ini kalau Bentuknya Nisan nya ini gada, itu Laki-laki, nah Pangeran Ini Pangeran juga, nah kalau ini Ratu Nah ini mutip dari Nisan wanita, nah beliau ini Ratu Ratu di Kerajaan Benjar, nah mutipnya seperti ini Sebenarnya ini sudah dimakan lapok nih, sudah dimakan zaman Ini kalau ini ukirannya bagus sih nih Ada ukiran bunga, bunganya kiri khas dari Nisan perempuan Nah kalau dari Pangeran ini, itu kambang sekaki, itu mutipnya Pangeran kalau ini, itu ukiran Bintian itu ada seperti kambang sekaki juga, tapi mutipnya lebih banyak ke bunga Nah itu kalau Ratu Nah jadi disini ini banyak makam dari Kerabat atau kalau Gerson Benjernah salah satunya Nah ini kalau yang besar ini berarti itu beliau ini anak dari Sultan biasanya atau Pangeran Nah kalau yang kecil ini biasanya lebih terendah Berarti ini beliau ini anak Pangeran biasanya Nah ini kan yang salah satunya Ini kan lebih kecil nih Kalau lebih kecil itu zamannya di bawah lagi kan Kalau yang lebih besar itu zamannya tahunnya lebih tinggi Nah salah satunya ini Nah ini yang kita lihat nih Ini beliau ini Ratu Nah mutipnya ini kelihatan nih Nah ini Ratu beliau Ini makam ini beliau ini Kedudukannya tinggi Karena besar nih makamnya Misannya nih besar Dan ini Nah ini mutipnya masih terlihat nih Beliau ini seorang Ratu Nah Kalau seperti ini Ini di bawah lagi Di bawah zaman kerajaan ini Kasutan Banjar sudah Nah ini mutip dari Batu Nah ini banyak terdapat di hulu sungai Juga banyaknya ini Seperti ini Nah Termasuk makam datu ulun Di negara Seperti ini Nah Ini di bawah Kerajaan Banjar Di Kasutan Banjar Nah seperti ini Nah ini pang Kondisi kita Makam Kerajaan Banjar Atau Kasutan Banjar ini Kondisinya banyak Yang tidak terawat Alhamdulillah kami dari Tim peduli makam Pedatuan Pegusti Banjar Ingin marawat makam beliau ini Supaya bagus Kami mempunyai komunitas Untuk Manata Atau peduli makam Untuk merawat makam-makam Daitu Kerajaan Banjar Sejak lebih nolpati Supaya tahu Pindu Supaya Bintau Makan Bintau Yang di Dimana Dimana Di Pangeran Muhammad Tampak Anjar Itu Bintau Pernah Jirah Itu anak Sultan Adem Ditampak Anjar Mada Guru Nanang Tapi Tapi Sampai Pada Guru Nanang Tapi Sebelum Makam Guru Nanang Tentang Tentang Kenapa Siti Jirah Tentang Itu Di dalam Ada Itu Buk Buk itu mama kubah itu antung huda ada benar kasih tau oke jadi kondisi makam dari kasutan banjir nah sudah lakukan mudahan dari tim peduli makam atau dari kita keluarga Gusti Banjar ini bisa merawat makam datuk-datuk kita kondisinya makin segini kan tidak terawat ini beliau ini pangeran tapi mutifnya sudah hancur mutif ukirannya tapi ini beliau ini pangeran nah ini seperti gada ini 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 karabat kasutan banjir laki-laki beliau nah sama ini nah kalau ini makam seperti ini biasanya ini batu ini itu beliau ini biasanya kalau kebanyakan itu saripah beliau ini dari saripah tapi beliau ini rato nah ini bentuknya nah seperti gada ini 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 di jaman di bawah Sultan Suleiman nah seperti ini kalau ini ini ada setiap mutif ukiran nisan ini ada jamannya itu berbeda jadi kalau yang ukiran seperti ini di jaman karabat itu kebanyakan di atas dari Sultan Suleiman yang kebanyakan kalau ini kan saripah nah ini banyak nah sayang tidak terawat ini makam nah ini ini beliau ini suami istri ini dari laki-laki ini perempuan nah ini kondisi yang ada di Danau Salak sangat saya disayangkan kalau tidak direwat karena kalau tidak direwat ini akan kedepannya akan hilang nisan-nisan ini dan dari keluarga kita Pegustin Banjar yang bisa tergetuk untuk merawat makam-makam beliau ini terima kasih ya nah padahal ini bagus nih misalnya ini pangeran tapi di atasnya ini ada mutip dari kanas nah iya ini sebuah jurnya nih karena tapi sayang lapok beliau nih pangeran nah disini banyak banget makan makam dari kerajaan menjenak sayang ukirannya sudah lapok ini besar benar nih kalau jaka ibaratnya kanda lapok ini benar-benar lagi nih tapi sudah dimakan zaman kan merosot nih nah masih banyak nah nah beliau ini ratu ini pengundisi kita dimakam kerajaan banjir saat ini supaya untuk diketahui ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 ini makam selamat menikmati 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 selamat menikmati